Jabrik, Pak Bagus, kalian baik-baik saja kan? Saya tidak apa-apa. Eh, apa Jabrik baik-baik saja? Jabrik baik-baik saja. Eh, loh, tadi yang Jabrik tabrak, Pak Bagus. Aduh, Jabrik maaf, Pak Bagus, tidak sengaja. Tidak apa-apa, Jabrik. Lah, itu kan kacamata saya. Oh, kalian sudah menemukan kacamatanya? Iya, tadi Jabrik menemukannya di antara tumpukan buku di kursi itu, di atas kursi itu lah. Tuh, tapi ternyata kacamata Pak Bagus rusak. Rusak? Iya. Coba saya lihat ya, sampai itu saya bisa perbaikinya. Iya. Kacamata saya tidak rusak kok. Hah? Tidak rusak? Tidak rusak. Ah, tidak mungkin. Tadi aku dan Jabrik sudah coba kacamata itu benar-benar rusak. Iya. Kalian mencoba kacamata saya? Iya. Aku dan Jabrik pakai kacamata ajaib itu biar bisa baca. Iya. Tapi ternyata kami tetap tidak bisa baca ya, Jabrik. Iya, Put. Kacamata ajaib? Iya. Tadi kan Pak Bagus bilang, Pak Bagus cuma bisa baca kalau pakai kacamata itu. Iya. Jadi, pasti itu kacamata ajaib yang bisa membuat Jabrik dan Putri bisa baca. Saya bisa baca bukan karena kacamata ini. Hah? Dulu saya bisa membaca tanpa menggunakan kacamata loh. Tidak. Jadi, kenapa sekarang Pak Bagus butuh kacamata? Saya butuh kacamata biar bisa melihat dengan jelas. Karena penglihatan saya kurang baik. Jadi, kacamata itu gak rusak dong. Iya. Iya. Berarti aku dan Jabrik tidak bisa baca dong. Kalau kalian belajar, kalian pasti bisa baca. Karena sekarang kacamata sudah ketemu, yuk sekarang saya bacakan buku buat kalian. Asyik. Pada suatu hari, tengah hutan yang gelap kudata.